Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik maning bersama woi channel nah kali ini woi channel akan membagikan tutorial cara mengecek kiprok hidup atau mati nah untuk kiprok yang masih hidup atau mati kita bisa menggunakan multitester manual untuk multitester manual kita arahkan pada x1k nah disini ada x1k kemudian kita tes untuk jarumnya ini nyala ya nyala untuk jarum multitester nah disini ada kiprok soket warna hijau untuk Yamaha Honda itu sama jika soket warna hijau disini juga ada gambaran kiprok soket warna hijau untuk yang pertama ini warna hitam ini pinnya pin ketemu pin nah disini pin ketemu pin yang nomor satu itu hitam yang nomor dua putih nomor tiga kuning tiga kuning nomor empat merah sini ada warna hitam nomor satu nomor dua kuning nomor tiga nomor tiga kuning nomor dua putih nomor empat merah nah gimana cara ngeceknya untuk kiprok yang masih hidup nah disini kan ada empat jalur nah ada empat jalur yang pertama warna hitam kedua warna putih ketiga warna kuning empat warna merah nah kita ambil aja sebelah yang warna kuning sama hitam yang warna merah sama warna putih kemudian kita cek dulu ini yang warna hitam sama kuning warna hitam itu negatif yang warna kuning itu positif lampu nah untuk positif lampu biasanya ini kalau di di multitester dua-duanya itu ada arus nah untuk resistensi pada avometer digital ini dua-duanya ada arus contohnya seperti ini yang warna merah sama hitam disini ada warna kuning sama hitam yang warna hitam masukin ke warna hitam yang warna merah di warna kuning ini ada tahanan 20 Ohm nah berarti dua-duanya ini ada resistensinya 20 Ohm loh kita polak-balik sama ada karena disini ini untuk yang dua jalur ini ini khusus lampu lampu yang utama ini untuk penahan lampu supaya tidak putus saat digas untuk RPM tinggi kemudian berarti ini kiprok jalur lampu masih normal berarti disini untuk jalur warna hitam sama kuning itu dua-duanya harus ada resistensinya 20 Ohm untuk mengetahui berarti gini nah disini ini harus ke atas gini intinya tengah-tengah atas bawah bawah atas ini harus ada kurang lebih 20 Ohm nomor dua sama nomor empat jadi nomor dua warna putih sama merah ini kan sudah nah kemudian yang nomor dua putih nomor empat merah disini yang nomor dua ini warna warna putih kita masukkan hitam yang warna putih itu 10 input yang warna merah kita masukkan ke kabel warna merah nah disini harus ada arus ya resistensi harus naik karena disini untuk pengecasan aki nah jadi disini masih normal untuk kiprok nya kemudian jika ini dibalik yang warna hitam sama warna merah itu harus resistensinya harus sedikit karena disini berarti kiprok masih normal kelihatan kan temen-temen untuk warna merah ke merah warna putih ke hitam itu disini harus menjulang tinggi karena saya belum paham tentang apometer digital jadi untuk tekanan itu harus full kalau yang hitam ke merah itu harus tidak ada meskipun sedikit naiknya berarti kiprok masih normal untuk yang ini yang nomor dua sama kemudian gimana cara mengeceknya untuk kiprok yang sudah mati ini berarti normal atau hidup nah kemudian bagaimana cara ngecek kiprok yang sudah mati jadi disini saya punya kiprok yang udah mati cuma beda soket disini dia soket warna hitam ini warna hijau gimana untuk mencari yang warna merah putih hitam dan kuning nah untuk warna hijau kan soalnya tinggal dipasang seperti ini tapi untuk di kiprok soket hitam ini dibalik aja untuk pinnya seperti ini ya teman-teman ini sama sini merah putih putih kuning hitam dibalik kalau disini karena hitam putih kuning merah putih kuning hitam kalau mau lupa dulu tinggal dibalik aja tapi kalau ingin rapi gini dilepaskan sepertinya ini merah putih putih kuning hitam putih kuning hitam putih kuning hitam putih kuning hitam disini di mana merah putih ke hitam kemudian kita bunyok ini saya lakukan seperti ini yang cuma seperti yang sudah menarik ini yang sudah menarik 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 Hai di satu satu kalau kita kekulak balik 20 oh kita selanjutnya di tengah-tengah itu bolak-balik untuk kita segera 20 Oh di tengah-tengah kita balik lagi yang merah ini untuk lampu kemudian yang misian warna kuning warna merah warna merah itu harus jarumnya naik sangat nyambung tapi kalau kita balik ini ada resistensinya cuma sedikit karena saya belum mempaham tentang multitester intinya lihat pada jarumnya aja tebalik warna merah tinggi yang ini rendah nih masih nyala sekiranya cukup sampai di sini ada pertanyaan monggo pertanyakan di kolom komentar jangan lupa like comment dan subscribe share Terima kasih wabila hitrovik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh